Intro Para saudara yang terkasih hari ini hari terakhir di tahun 2020 seperti yang sudah saya janjikan dari kemarin hari ini kita akan bertemu dengan Bu Santoso beliau akan melakukan klarifikasi tentang beberapa hal tapi sebelum kita mendengar klarifikasi dari Bu Santoso kita berdoa, doa malaikat Tuhan terlebih dahulu demi nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, Amin Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, Amin Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, Amin Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus Marilah kita berdoa Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus putramu menjadi manusia curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia sebab dialah Tuhan dan pengantara kami Amin Halo, selamat malam bertemu kembali dengan saya, Bu Santoso sebelumnya saya mohon maaf kalau misalnya apa yang Bu Santoso sampaikan kurang berkenan karena sebenarnya Bu Santoso itu sudah tidak mau tampil di depan kamera ya, ada banyak alasannya tapi kali ini karena Romo Pasto merayu-rayu katanya untuk menutup tahun 2020 ya, sudah lah saya terima di tempat Bu Santoso ini musim dingin hari ini dingin sekali jadi mohon maaf Bu Santoso pakai jaket ini pun masih dingin ya, Romo Pasto mengatakan bahwa saya diminta untuk memberi kesan selama tahun 2020 juga memberi pesan saya tidak tahu apa maksudnya pesan tapi satu hal tahun 2020 ini istimewa ya dengan segala yang terjadi tahun 2020 itu harus menjadi sebuah catatan yang sangat mengesankan kalau tidak ada kejadian pandemi misalnya mungkin Anda semua tidak pernah akan bertemu melihat Bu Santoso karena juga siapa yang mau mengamera menshooting nggak ada memvideo nggak ada tapi ya karena nggak ada kerjaan nggak ada apa semua maka lahirlah Bu Santoso di masa pandemi ini jadi sebetulnya juga terima kasih pandemi sudah melahirkan Bu Santoso hal yang lain adalah apa ya Bu Santoso itu nggak ngerti nggak bisa mungkin kesempatan ini mau Bu Santoso pakai sebagai klarifikasi saja Bu Santoso mau klarifikasi beberapa hal yang pertama itu tadi kan Bu Santoso sudah menyinggung sebenarnya Bu Santoso itu udah nggak mau lagi tampil seperti ini karena Bu Santoso itu apa demam bukan demam panggung ya kalau demam panggung kan naik panggung demam tapi apa mungkin kalau sindrom kepopuleran mungkin apa tapi kan nggak populer juga gini loh jadi kalau ada orang yang ngomongin Bu Santoso misalnya Bu Bu masak aja kok bedaan pakai lipstick itu Bu Santoso apa rasanya aduh gitu karena di lain waktu ada yang mengatakan Bu Bu pakai beda pakai lipstick biar nggak kumut-kumut begitu biar nggak kelihatan apa begitu biar kelihatan sedikit cerah bingung Bu Santoso ini nggak ngerti mau tampil apa adanya katanya kok jelek ya memang jelek mau apa pakai beda sedikit pakai lipstick biar di kamera itu cerah katanya mana ada masak-masak pakai beda pakai lipstick aduh Bu Santoso langsung down nggak bisa jadi itu banyak hal-hal yang mirip-mirip begitu sehingga buat nggak usah lah Bu Santoso tampil-tampil di video-video begitu nggak cocok nggak bisa itu klarifikasi pertama bahwa selama ini Bu Santoso memang bilang ke Romo Pastur nggak usah lah Romo masak-masak biar orang lain aja lah nanti yang masak-masak nanti menunya resepnya Bu Santoso kasih nggak apa-apa Romo Pastur sendiri yang masak juga nggak apa-apa Pak Santoso masak juga nggak apa-apa Bu Santoso nggak usah lalu klarifikasi yang kedua itu soal Bu Santoso ngambek Bu Santoso itu nggak pernah ngambek Bu Santoso itu nggak pernah marah apalagi kepada Pak Santoso Pak Santoso bilang kan waktu itu bahwa Bu Santoso ngambek nggak mau masak selama satu bulan karena Pak Santoso lupa ulang tahun Bu Santoso aduh saya nggak pernah saya itu ngambek nggak pernah saya itu marah dengan Pak Santoso itu lalu Pak Santoso ngapa-ngapain aja lho Bu Santoso ini terima kok bisa gitu lho Pak Santoso itu ngomong gitu ya netizen-netizen ya Bu Santoso ini cinta mati dengan Pak Santoso itu nggak pernah nggak pernah Bu Santoso itu marah ngambek ulang tahun dilupakan ya sudah nggak apa-apa apa bedanya dengan hari-hari yang lain hari ini dengan hari pas hari ulang tahun sama saja selama Pak Santoso masih mencintai Bu Santoso itu Bu Santoso sudah senang sudah terima kok gitu kok katanya ngambek dan sebagainya ya nggak tahulah mungkin waktu itu Bu Santoso lagi apa gitu sehingga ditangkap oleh Pak Santoso itu ngambek nggak mau masakin atau apa gitu lalu Pak Santoso belikan Bu Santoso itu hadiah ini tas tas ini ya kelihatan nggak ya di kamera kelihatan ya ini masih masih baru masih beli gitu terus Bu Santoso itu tanya ke Pak Santoso Pak ini beli berapa terus Pak Santoso bilang sudah lah Bu nggak usah tahu yang penting ini bukti cinta Pak Santoso loh Bu Santoso loh tidak diberikan hadiah pun sudah tahu sudah terima kalau Pak Santoso itu mencintai Bu Santoso ngapain beli tas-tas begini ini dibelikan bulan 10 sekarang bulan 12 nggak pernah Bu Santoso pakai lah buat ngapain masa ke pasar pakai seperti ini kan ya wagu untuk apa terus saya tanya ke Pak Santoso kan itu asli atau kawai itu mahal atau murah terus Pak Santoso bilang ya asli masa cintanya diberi kawai-kawai terus saya beritahu Pak Santoso Pak kita ini kalau beli barang nggak perlu yang mahal nggak perlu yang asli kenapa karena beli yang mahal beli yang asli pun orang kan mengira ini tiruan ini kawai ini palsu apa ya kita ini yang miskin gini bisa beli tas-tas yang mahal nggak mungkin jadi nggak perlu jadi kalau orang sudah mikir bahwa kita ini mampunya beli kawai ya beli kawai saja buat apa beli yang asli kalau orang itu kaya orang itu punya jabatan dia beli barang palsu pun dikira asli beli kalung imitasi pun dikira berlian asli itu masyarakat kita jadi saya bilang bukannya apa pak emang duitnya toh tas fungsinya apa buat tempat apa bedak bedak terlalu gede gini kan nggak mungkin busan tusuk pakai untuk beli sayur-mayur kan nggak mungkin terus mau kapan mau pakai ini nggak pernah makanya ya tetap terbungkus begitu terus saya katakan pak sudah lah nggak usah yang macam-macam yang biasa-biasa saja oh iya sebenarnya ya netizen yang terbaik waktu itu busan tusuk itu sudah menyiapkan sesuatu ketika Roma Pastor bilang bu nanti buat program rutin ya masak bersama busan tusuk saya ini masak kalau masak-masak biasa kan sudah banyak teman-temannya kan sudah banyak channel-channel masak saya itu mikir saya mau itu nah ini kelihatan nggak masak bersama orang kudus bersama santo-santa ini kan beda jarang yang ada jadi misalnya bulan Januari ini masak dengan siapa bulan Februari masak dengan siapa karena disini ada keterangannya contoh ya Santo Francisco Safirius itu kan 3 Desember menunya yang ditulis disini adalah kari ayam kenapa karena Santo Francisco Safirius itu kan keliling ke India ke Asia ke Jepang Cina nah dalam perjalanannya itu menu makanan yang mirip-mirip bisa ditemu itu kari kari ya India aslinya dari sana di Singapura ada di Jepang ada ya maka ada menunya seperti itu tapi ya sudahlah Bu Santoso tidak mau janji apakah membuat seperti ini atau tidak ini mungkin bagian dari pesan nanti tahun 2021 Bu Santoso tidak mau aneh-aneh ya sudah mau mengalir saja kalau misalnya Romo Pastur minta Bu Santoso syuting lalu misalnya saya bisa saya apa ya sudah saya buat sebisa saya kalau misalnya pas gak bisa ya sudah gak bisa tidak ngoyo tidak tidak macam-macam mengalir saja mengikuti arus karena Bu Santoso yakin kok Tuhan yang menyertai hidup kita itu juga mengalir tidak pernah memaksa dia selembut sutra nah maka Bu Santoso juga dalam menghayatinya dalam mengikutinya juga berusaha mengalir saja ya apa gak tahu ini apa pesan atau apa saya gak tahu tapi itu dari Bu Santoso sekali lagi Bu Santoso minta maaf kalau misalnya selama ini Bu Santoso perkataan atau apapun juga mungkin dari Pak Santoso ada yang kurang berkenan kami mohon maaf semoga di tahun yang baru nanti Anda semua mendapatkan berkat yang melimpah dari Tuhan dan semoga kesehatan selalu dianugerahkan terima kasih para saudara terkasih dengan berakhirnya klarifikasi dari Bu Santoso tadi maka selesai sudah seluruh seri perjalanan kita selama tahun 2020 ini terima kasih sudah setia bersama saya dalam doa suri doa malaikat Tuhan ini dan besok kita akan memulai satu yang baru jadi tahun 2021 ada sesuatu yang berbeda jadi saya sudah berkoordinasi dengan Pak Santoso Bu Santoso Mbak Koster Om Tompel Bang Ucok mereka semua mengatakan sudah lah pastur tidak terlalu tidak usah terlalu apa ngoyo buat yang lebih sederhana yang yang lebih memungkinkan untuk Roma Pastur lakukan jadi misalnya bahwa buat saja audio lalu untuk yang video itu seminggu sekali atau dua minggu sekali selalu kualitasnya bisa menjadi lebih bagus mendengar pertimbangan pertimbangan mereka maka mulai Januari saya akan membuat seri yang biasanya kita buat yaitu doa malaikat Tuhan itu tetap ada renungannya dari kitab suci seperti biasa tapi tidak ada video hanya audio saja kemudian video drama atau apapun itu akan muncul kalau Tuhan berkenan seminggu sekali kalau sulit mungkin dua minggu sekali agar ada sesuatu yang yang berbeda namun saya tetap mohon dukungan dan doa dari bapak ibu semua para saudara semua agar ya busan tuso yang sudah ngotot tidak mau itu semoga dia masih mau mau untuk ambil bagian dalam program beranda pasturan kita ini lalu juga ya bang uco semoga tidak malu-malu masih mau sehingga beranda pasturan kita ini bisa menjadi sesuatu yang yang baik begitu terima kasih saudari dan saudara terkasih semua selamat menikmati malam tahun baru malam ini Tuhan memberkati demi nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus amin selamat menikmati